Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel youtube aku Ika Merdatilah Di video kali ini aku akan share resep Bola-bola pisang crispy Isi coklat yang super duper Lumer Makanan ini cocok banget buat cemilan Atau stock di freezer Karena rasanya benar-benar enak banget Dan super nagih banget Penasaran gimana aku cuara buatnya? Just keep on watching Disini aku akan tunjukkan juga Isi dalam coklatnya yang super duper lumer Juga luarnya yang bakal crispy Tonton terus ya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Wow Tuh bisa dilihat kan Coklatnya itu lumer banget Crispy di luar Lumer di dalam Dan aku juga tunjukin nih Gimana rasanya yang pas kita Sekali gigi itu crispy banget Tonton terus ya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Ini tadi Kita mau buka dulu Ini super duper crispy ya guys Kita mau cek dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm Lengkap Oke bahan-bahan kita butuhkan disini Ada satu sisir pisang kepok Atau pisang gaji Kalau di daerah Jawa Ada sekitar 16 sendok makan tepung terigu munjung Kemudian aku pakai 1 bungkus susu denkou rasa vanila Kemudian aku pakai 2 sendok gula Sejumput garam Dan disini ada tepung untuk mengolesi juga Tepung panir Dan isinya kita pakai coklat atau coklat blok ya teman-teman Simple banget kan Langkah pertama kita kukus terlebih dahulu ya Pisang-pisangnya sampai benar-benar matang Oke setelah matang kita bisa angkat Dan lalu kita buang kulitnya Dan langsung kita hancurkan Disini aku lagi pisah-pisahin Pisang dari kulitnya Lalu kita hancurkan pakai garpu Disini aku pakai garpu Atau kalian kalau punya alatnya juga bisa Atau kalian juga yang mau di blender Juga boleh Tapi aku sukanya yang seperti ini Agar ada sedikit tekstur dari pisangnya Jadi aku haluskan pakai garpu Kemudian setelah dihaluskan Disini aku campur tepung terigu Bersama susu bubuk Gula pasir Juga sejumput garamnya Lalu kita aduk-aduk seperti biasa aja Sebelum kita campurkan ke dalam adonan pisang Yang tadi udah kita lumatkan ya teman-teman Oke setelah seperti ini Kita bisa langsung campur ke adonan pisang Yang tadi udah kita lumatkan Secara bertahap Lalu kemudian kita aduk seperti biasa aja Sampai semuanya itu rata Untuk teksturnya nanti akan sedikit padat Tapi kalau misalnya kalian suka yang Rasa pisangnya kerasa banget Boleh sedikit dikurangi tepungnya Tapi kalau kalian mau yang padat banget Kalian bisa tambahin tepungnya Sampai sesuai resep yang aku berikan Atau misalnya kalau kalian kurang tepung Juga bisa ditambah Oke setelah diaduk rata Kita bisa lanjut ke step berikutnya Disini aku udah siapin tepung terigu yang udah dicairkan Untuk pelekatnya dan tepung panir atau tepung rotinya Untuk kekentalannya akan seperti itu ya Jangan lupa tambahkan sejumput garam ke adonan tepungnya Lalu kemudian disini aku mulai potong-potong coklatnya Kita potong kecil aja Disini nanti aku akan bagi jadi sekitar 4 gitu Ya ini Terus aku bagi lagi Jadi 2 seperti itu dan langsung kita potong-potong Kita potong kotak kecil aja Pokoknya sesuai dengan selera kalian aja ya Kalau potong kotak coklatnya Oke teman-teman Sekarang saatnya kita Membulat-bulatkan adonan Bola pisang krispinya Disini aku sudah sedikit Ambil adonannya Sebelumnya tanganku udah Aku lapisin sepakai minyak agar lengket Dan kita isi pakai coklat Terus kita bulat-bulatkan seperti biasa aja Semua pasti bisa kan ya Oke Pastikan Semua tertutup Kemudian kita ratakan ke dalam adonan tepungnya Lalu Langsung setelah selesai kita pindah ke Adonan tepung panirnya Kita aduk-aduk Sampai semua Tercampur rata Dengan tepung rotinya Dan kita ulangi Sampai semua adonannya habis ya teman-teman Oke ini dia bola-bola yang tadi sudah kita buat Ini akan aku simpan di kulkas Sebelum aku goreng Kira-kira Sekitar setengah jaman lah Nah ini dia Sudah aku simpan ke dalam kulkas Sekitar 30 menit Kemudian baru kita siap goreng deh Pertama-tama kita siapkan minyak Dan kemudian kita panaskan api kompornya Oke setelah minyak panas Kita bisa masukkan langsung Bola-bolanya tadi Kedalam minyak Atau penggorengan Dan kita goreng Sampai benar-benar matang Dan kecoklatan Sampai jumpa Jangan lupa untuk terus bolak-balik ya Bola-bola pisangnya Agar matangnya itu merata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Oke ini sepertinya sudah mulai matang Kita bisa angkat Bola-bola pisangnya Nah seperti itu Matangnya sempurna Oke kita selesaikan deh adonan-adonan lain yang belum kita goreng Pokoknya kalau kalian mau gorengnya sedikit Sisanya Kalian bisa simpan langsung di freezer Itu akan tahan sampai sekitar 1 bulan loh teman-teman Pokoknya ini cocok banget buat stok di freezer Stok snack gitu Rasanya kan enak benar-benar enak banget Dan aku very-very recommended banget Masakan resep ini sekarang Dan jangan lupa untuk cobain resep ini dirumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini dia hasil bola-bola pisang crispy coklat lumernya ala aku Resep ini benar-benar simple banget Anti ribet Dan rasanya juga benar-benar nampol enak banget Bisa buat temen ngopi sore Atau ngeteh sore Dan cocok banget Makanan ini buat cuaca yang lagi sering mendung Atau hujan-hujan seperti ini Pokoknya kalian Jangan lupa untuk cobain resep ini dirumah ya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe Yang ada di bawah Agar aku lebih semangat Untuk upload dan share video Masakan yang bermanfaat lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya